Mirsa 260 perkara akan disidangkan Mahkamah Konstitusi mulai 9 Juli mendatang. Dari 340 sengketa pemilu legislatif yang diajukan, 80 lainnya ditolak. Mahkamah Konstitusi telah meregistrasi 260 permohonan dari 340 pengajuan gugatan sengketa hasil pemilu legislatif 2019. Pengajuan gugatan tidak seluruhnya diregistrasi, lantaran ada parpol yang mengajukan lebih dari 1 permohonan di provinsi yang sama, sehingga 80 perkara lainnya terpaksa ditolak. MK juga menghimbau agar seluruh pihak yang mengajukan gugatan, agar menyiapkan materi sehingga tidak ada lagi kendala saat mengikuti persidangan. Itu nanti akan dilaksanakan dalam majelis hakim panel yang terdiri atas 3 hakim konstitusi. Jadi masing-masing panel nanti akan menangani atau memeriksa sejumlah perkara yang kemudian sidangnya akan dilaksanakan secara simultan di 3 ruang persidangan. Sidang pemeriksaan pendahuluan rencananya akan dimulai selama rentang waktu antara 9 sampai 12 Juli mendatang. Kemudian sidang akan dilanjutkan dengan agenda pemeriksaan saksi dan bukti pada tanggal 15 Juli hingga 30 Juli mendatang. Selanjutnya majelis hakim akan membacakan putusan Sengketa Pilek pada 6 sampai 19 Agustus 2019 mendatang. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, Ainews melaporkan.